Smart Viewers, hari ini sudah masuk hari keempat dan pencarian putra Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yakni Emeril Khan Mumtaz atau yang biasa di Sapa Eril, masih terus dilakukan. Ridwan Kamil yang sebelumnya berada di Inggris untuk kunjungan pekerjaan, langsung bergegas menuju Swiss setelah menyelesaikan pekerjaan ninesnya. Dan Ridwan Kamil juga memperpanjang masa cutinya untuk terus memantau pencarian sang putra. Sebelumnya, Eril dikabarkan menghilang setelah terseret arus sungai Are yang deras pada tanggal 26 Mei 2022 lalu. Update terbaru dari pencarian yang dipimpin langsung oleh Kepala Polisi Maritim Bern, Swiss, akhirnya mengerucutkan lokasi pencarian. Beberapa metode juga sudah dikerahkan untuk mencari keberadaan Eril. Mulai dari metode boat search atau pencarian melalui kapal dan tropong untuk memantau situasi bawah air pada sesi pagi, dan di sesi sore, pencarian berfokus di area pintu air. Dan alat seperti drone pendeteksi suhu badan dikerahkan kepolisian agar bisa mendeteksi keberadaan Eril. Smart Viewers, kita tunggu update-update selanjutnya ya, dan bantu doakan agar Eril dapat segera ditemukan dengan selamat dan sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya,